Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di mediasi channel. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. 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 Ya, tentu kepada para mahasiswa karena memang masih di dalam pandemi, maka kerja keras dari mahasiswa itu dituntut. Lebih besar lagi, kenapa? Karena keterbatasan waktu dosen mengajar, keterbatasan waktu praktek, sehingga inovasi, kreativitas mahasiswa dan juga dosen, ini menjadi faktor kunci untuk suksesnya pembelajaran di era pandemi ini. Harapannya Pak, ini kan supaya meskipun musim pandemi ini kualitas juga tidak boleh, itu seperti apa Pak harapannya Pak? Ya harapannya dosen-dosen di polimedia ini lebih kreatif dan juga kita sebagian besar itu harus praktek di industri untuk mengatasi kesenjangan teori dan praktek di kampus, maka mahasiswa kita sudah 200 lebih perguruan tinggi yang sudah bekerja sama dengan kita kita titipkan ke sana untuk bisa dia belajar secara langsung di lapangan, itu saja proses memang konsep di pendidikan vokasi seperti itu Baik Pak, terima kasih sekali Sama-sama, terima kasih Sidang terbuka, Senang Politeknik Negeri Media Kreatif dalam rangka pengantikan mahasiswa baru program diploma 3 dan diploma 4 Serta pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru Politeknik Negeri Media Kreatif Tahun Akademik 2021-2022 selesai Mas, ini gimana mas, rasanya ini pembukaan PKK MB ini seperti apa mas? Ini secara online kan, secara daring nantinya kan? Iya Gimana mas? Kalau yang saya kan ngerasainya langsung dari sininya ya, itu kayak bagus sih, enak, melihatnya meriah gitu Cuman kalau yang dari rumah mungkin ngerasainya beda kali ya Ngerasain suasana disini enaknya kayak gimana gitu, nyamannya Jadi mas salah satu calon mahasiswa yang beruntung ya bisa langsung disini gitu ya? Iya, bisa jadi perwakilan Mas, harapannya apa nih mas? Untuk acara ini dan mungkin proses pembelajaran ke depan nanti Oh, mungkin harapannya bisa ngikutin sesuai peraturan Terus juga bisa nyelesaikan semua tugas-tugasnya yang dikasih sama sekolah dalam PKK MB ini Iya, oke Mas, namanya siapa mas? Namanya Reynaldi Reynaldi? Iya Oke, namanya siapa mbak? Anggi Maritza Anggi Maritza Mbak, gimana perasaannya ini menjadi perwakilan mahasiswa yang ikut start offline disini? Senang banget, tapi gugup gitu Gugup Itu kan banyak mahasiswa tapi kan yang disini hanya beberapa-berapa aja nih, 30-an orang ya katanya Bangga dong tentunya Kayaknya seumur hidup gitu, kayak lokal, keingat seumur hidup Bakal kau bisa ingat? Harapannya gimana mbak untuk kampus ini mbak? Pokoknya, apa ya, pokoknya biar membanggakan kita semua juga Proses belajar-mengajar nanti gimana nih kira-kira? Harapannya ini kan secara online juga gitu kan? Gimana? Semoga aja nggak kayak membosankan gitu kayak, apa ya, nggak bikin ngantuk belajarnya Berarti materi yang disampaikan harus interaktif dan sebagainya gitu ya Harapannya apa ya, nanti kualitasnya kan supaya tetap mahasiswanya berprestasi dan berkualitas gitu Gimana tuh mbak? Apa ya, meningkatkan kualitas dari diri sendiri aja sih Jadi diri sendiri harus belajar sendiri yang lebih baik lagi, lebih banyak lagi Iya Iya Terima kasih Iya Sampai jumpa Demokrasi ya memang siap, tenang, siap, kalang lagi ketika di kelas ada pemilihan ketua kelas Ya demokrasi, boleh voting, boleh aklamas, bebas Nah tapi ketika dipilih, ya hormatik, diikuti Itu prinsip yang paling kecil di dalam demokrasi Ya, inilah yang dimaksud dengan sebagian notisi yang besar Selanjutnya melalui PKKB ini mahasiswa klub menjadi alumi perguruan tinggi yang memiliki kedalaman ilmu Kehubungan asli, cinta dan lain-lain dan maku menjadi berdaya saing global Jadi kita gak lagi ece-ece bersaing di tingkat lokal, nasional, bahkan global Inilah paling tidak harapan dari dijalankannya PKKB ini Pelaksanaan PKKB ini merupakan tanggung jawab dari pimpinan perguruan tinggi Ya, tanggung jawab PKKB ini adalah tanggung jawab pimpinan perguruan tinggi Dari mulai direktur, wakil direktur, jurusan, alat usaha dan sebagainya Sedangkan, ya, ujur lainnya